Yo, what's up? Ketemu gue lagi di channel Youtube paling keren, paling heboh Di dunia properti, kita properti Indonesia Dengan gue, Windy Muhammad Malam ini gue mau bahas tentang 4 kuadran bisnis yang ada di dunia ini Check this out Oke guys, 4 kuadran bisnis yang ada di dunia ini Yang pertama adalah Employ Employ disini adalah Merupakan bisnis yang paling Kecil resikonya Tapi pendapatannya juga Mungkin tidak sebesar dengan kuadran selanjutnya Menjadi pegawai Pilihan orang-orang untuk menjadi pegawai Dia bekerja di perusahaan A, bekerja di perusahaan B Dan dia melakukan sesuatu hal yang rutin setiap harinya Yang ditugaskan oleh sebuah perusahaan Resikonya kecil Pendapatannya juga Ya untuk awal-awal tidak besar Dari kuadran yang lainnya Mungkin kuadran ini yang paling kecil Dari segi pendapatannya Yang kedua Yang kedua adalah Kuadran profesional Atau self-employ Itu adalah Kuadran yang Berprofesi Nah Contohnya Dokter Pengacara Profesi-profesi Lainnya Nah Penghasilannya bisa lebih besar Daripada kuadran sebelumnya Ya Resikonya pun Lebih besar Dari kuadran sebelumnya Karena di Contohnya Misalnya Seorang dokter Dia akan banyak uang Dia akan banyak pendapatan Jika kliniknya Atau Orderan yang dia dapat Disini Dalam arti Dia banyak pasien Segala macam Itu semakin banyak Artinya Pendapatannya pun semakin besar Resikonya Resikonya lebih besar Daripada Employee Daripada seorang pegawai Itu yang kedua Yang ketiga adalah Kuadran Bisnis Men Atau pengusaha Ya Mereka yang memperkerjakan Orang-orang banyak Mereka yang memperkerjakan Beberapa orang Untuk bekerja Pada seorang pengusaha Tersebut Nah Kuadran ini Penghasilannya Otomatis Lebih besar Daripada Kuadran yang Tadi sebelum saya sebutkan Ya misal Usaha butik Pengusaha 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 lelek Pengusaha Ya lain-lainnya Ya Berwirausaha Pendapatan lebih besar Resiko pun Lebih besar Dan yang keempat adalah Investor Ya Kuadran investor Resikonya lebih besar Paling besar Uangnya Pendapatannya Jauh lebih besar Daripada Kuadran-kuadran sebelumnya Ya Para investor ini Biasa mereka bermain Saham kah Atau berinvestasi Emas kah Atau berinvestasi Hal-hal apapun Makanya Orang yang bergelut Dalam bidang Investasi ini Atau investor ini Memiliki Resiko yang Sangat besar Pendapatannya juga Jauh lebih besar Daripada Kuadran-kuadran Sebelumnya Oke sahabat Pemurti Kenapa Gue sebutkan Empat Kuadran Yang ada Di dunia ini Dan Sahabat Properti Sendiri Yang bergelut Di dalam dunia Sales Bergelut Di dalam dunia Properti Atau Jual-beli Properti Penjualan Agency Atau Sales Developer Sekalipun Itu Masuk ke Kuadran Profesional Ya Jadi Sahabat Properti Jangan sampai Salah Kaprah Jangan pernah Merasa Sahabat Properti Yang bergelut Di dunia Sales Tentunya Itu adalah Seorang Karyawan Betul Seorang Karyawan Tapi Sahabat Properti Mempunyai Jobdesk yang Berbeda Dengan Karyawan Sesungguhnya Maksud saya Disini adalah Employee Tadi yang lebih Ke arah Administrasi Dia duduk Di belakang Meja Segala Macem Dia akan Diangkat Sebagai Karyawan Tetap Setelah Setahun Bekerja Nah Itulah Di Kuadran Employee Sementara Untuk Sales Sendiri Sebenarnya Lebih Masuk Ke Kuadran Profesional Karena Pendapatan Mereka Pun Bisa Lebih Besar Daripada Pendapatan Yang Tadi Saya Bilang Di Kuadran Employee Pendapatan Yang Rutin Setiap Bulannya Nah Sementara Sales Ini Memiliki Punya Pendapatan Lain Komisi Seperti Dia dapat Incentive Atau Yang Lainnya Dari Hasil Penjualan Sahabat Property Nah Itu Yang Harus Diterapkan Jadi Jangan Sampai Sahabat Property Yang Ingin Bergelut Di Dalam Dunia Sales Itu Berpikiran Bahwa Saya Ini Karyawan Perusahaan Betul Karyawan Perusahaan Tapi Lebih Tepatnya Adalah Sahabat Sahabat Property Ini Adalah Orang Orang Yang Profesional Dalam Bidang Penjualan Sahabat Property Mempunyai Kewajiban Selain Sebagai Gara Depannya Sebuah Perusahaan Sahabat Property Pun Memiliki Tujuan Tersendiri Itu Untuk Jualan Jadi Karena Sahabat Property Punya Komisi Yang Didapat Oleh Sahabat Property Oke Begitu Sahabat Property Jadi Tetap Semangat Tetap Seria Untuk Teman Teman Sahabat Property Yang Bergelut Di Dalam Dunia Sales Kejar Komisi Yang Kalian Bisa Dapatkan Karena Kalian Bisa Lebih Dari Karyawan Biasanya Seperti Di bidang Administrasi Atau Lainnya Kalian Bisa Lebih Mendapatkan Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Karyawan Lainnya Oke Jadi Sahabat Property Tetap Semangat Tetap Jualan Jangan Lupa Subscribe Like And Share Di Terima kasih Untuk Terus Mendukung Setiap Video Kita Property Indonesia Dan Itu Akan Membuat Saya Terus Semangat Terus Semangat Membuat Video Buat Teman Teman Semua Oke Salam Sukses Salam Closing Untuk Sahabat Property Semua See you Next Time Guys Tarun Ran Away Ran Away And I Know When I Know When I Know We Can Change Anything And Make It Better Together Now We're Strong Don't Question It The Truth Will Break Your Chains We Have The Key Open Your Eyes And See Terima kasih